Intro Berakhlak mulia Amalan berakhlak mulia ini Sangat besar pahalanya Makanya jangan disepilihkan Dan berakhlak mulia ini Tidak hanya kepada Orang-orang yang sepaham dengan kita Tidak hanya kepada orang-orang yang Bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah saja Bahkan tidak hanya kepada Kaum muslimin Berakhlak mulia ini kepada Semua orang Sebagaimana dahulu dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad S.A.W Rasulullah S.A.W Lihat ketika di Makkah Apakah beliau tidak menjaga Akhlak beliau ketika Berta'amul Bermu'amalah Bermasyarakat dengan masyarakatnya Yang jahiliyah Rasulullah tetap menjaga akhlaknya Kita juga demikian Kita berakhlak mulia Tidak hanya kepada Orang-orang Yang sama-sama Bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah Tapi juga kita berakhlak mulia kepada yang lainnya Bahkan Kepada orang-orang kafir Kita harus tetap jaga Akhlak yang mulia Dan akhlak yang mulia ini Pahalanya sangat besar Di antara pahalanya Bisa dekat dengan Rasulullah S.A.W Di syurga Firdausnya Allah S.W.T Dalilnya adalah Hadith Nabi Muhammad S.A.W Inna min ahabbikum ilayya Wa aqarabikum minni majlisan yawmal qiyamah Ahasinukum akhlakah Sungguh di antara orang yang paling Aku cintai Dan majlisnya paling dekat denganku Di hari kiamat nanti Adalah orang yang paling baik Akhlaknya di antara kalian Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah S.A.W Dan majlisnya paling dekat dengan beliau Di hari kiamat nanti Adalah orang yang paling baik akhlaknya Siapa yang tidak senang Dicintai oleh Rasulullah S.A.W Di hari kiamat nanti Siapa yang tidak senang Majlisnya dekat dengan beliau Di hari kiamat nanti Kita semuanya pasti menginginkannya Maka jaga akhlak yang mulia Islam ini dibangun di atas akhlak yang mulia Dikatakan disitu Hanya untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia Islam dibangun di atas akhlak yang mulia Bahkan Akhlak adalah barometer Keimanan kita Termasuk di antara Barometer keimanan kita adalah Akhlak kita Akhwalul mu'minin Imanan Ahsanuhum Khuluqah Kaum mu'minin yang paling sempurna Imannya Adalah yang paling baik Akhlaknya Mari kita lihat diri kita masing-masing Apakah akhlaknya sudah baik Ataukah belum Kalau akhlaknya kurang Berarti keimanan Juga kurang Karena Rasulullah s.a.w. mengatakan Orang yang paling sempurna Imannya Adalah orang yang paling baik Akhlaknya